assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya samsi channel semoga bapak ibu cuma dalam badan sehat ya amin terima kasih bapak ibu masih bergabung di channel saya pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait pekerjaan di IRKM ya EDM dan IRKM bagi madrasah yang sudah menjadi sekarang kali ini kita akan sharing beberapa hal yang saya kira penting dan sering terjadi di lapangan bapak ibu namun sebelumnya jangan lupa ya yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan loncengnya setelah tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya terima kasih bapak ibu jangan lupa juga di like share bapak ibu berikan ke rekan-rekan sekalian terima kasih baiklah yang ingin saya sampaikan adalah beberapa kasus di lapangan yang saya temui ya semoga di tempat rekan-rekan tidak terjadi ternyata masih banyak sekali rekan-rekan madrasah yang gini bapak ibu RKM sudah selesai ya ini dananya sudah habis namun ternyata EDMnya sendiri belum disetujui ya bapak ibu sekalian nah ini bagaimana dampaknya bagi madrasah ya sedangkan kita tahu ketika EDM belum disetujui oleh kawan statusnya belum disetujui ya otomatis EDM tidak bisa diakses di tingkat level atas ya di Kabupaten provinsi sampai pusat nah ini bagaimana oleh ternyata banyak sekali kita lihat ada ya ada beberapa rekan ya ternyata EDM nya belum disetujui akun kamat ya karena mereka prosesnya hanya sampai diselesaikan ya proses selesaikan kita selesaikan di klik sudah sudah dilanjutkan lalu bagaimana kita tahu bahwa EDM kita sudah disetujui kepala madrasah atau belum ya bapak ibu otomatis disini ada pemberitahuan kemudian ya nanti yang seperti ini berarti belum disetujui ya walaupun isianya sudah selesai sudah di klik ya mungkin sudah sampai bawah ini diselesaikan rekomendasinya juga tapi disini belum disetujui nah otomatis ini statusnya masih belum bisa diakses di level berikutnya ya bisa dibaca di level Kabupaten provinsi maupun pusat nah karena syarat bisa terbaca itu sudah disetujui kepala madrasah ya saya berikan contoh akun yang EDM nya sudah disetujui ya bapak ibu kalau ini belum sini ya coba kita lihat yang sudah di pilih nah ini wibu sekalian ini sudah disetujui statusnya ini otomatis tanggalnya tidak bisa di edit dan ketika sudah disetujui EDM tidak bisa di edit sudah sudah terkunci Bapak ibu nah sudah sudah terkunci ya sedangkan ini masih bisa di edit otomatis jadi harapannya nanti Bapak ibu sekalian pastikan bahwa EDM sudah disetujui para madrasah ya ini hal kecil tetapi saya kira penting kenapa karena jika belum disetujui EDM kita tidak bisa terbaca di level Kabupaten pemerintah pusat sedangkan kita tahu Bapak ibu misalkan ketika kita ingin mendapatkan afirmasi sejumnis ya dan afirmasi maka kita harus menggunakan EDM aircam ya sedangkan jika EDM nya sudah tidak terbaca sampai level pusat sedangkan disana ada seleksi misalnya ya bagaimana kita akan mendapatkan ya jika EDM nya tidak disetujui kamat sehingga disana tidak terbaca Bapak ibu ada yang punya kita itu sedikit hal kecil karena EDM nya tidak disetujui kamat memang aircam tetap bisa dilaksanakan Bapak ibu pos bisa saya betul pos saya tapi secara sistem ketika EDM tidak disetujui kamat tampilannya tidak seperti ini maka ini tidak bisa dibaca di level berikutnya ya Bupaten kopi sampai pusat saya kira ini penting ya supaya misalkan dari pusat bisa akan membaca madrasa kita ya bukan misalnya saja ya afirmasi ada seleksi otomatis lihat bagaimana pengerjaan EDM aircam nya ketika kepala tidak menyetujui EDM kita bagaimana kita akan mendapatkan afirmasi Bapak ibu ini hanya bisa dibaca oleh kita Kabupaten provinsi pusat ini belum bisa kita membaca hasil dari EDM kita Bapak ibu itu sekitar sharing hal kecil tapi saya kira penting ya ini kaitannya dengan korelasi antara EDM dan aircam sebenarnya baik aplikasi ya karena harapannya yang disusun adalah berdasarkan masukan atau rekomendasi ini dari menu ini ya dari menu rekomendasi kegiatan prioritas lain kegiatan rutin juga memperhatikan rekomendasi dari TPM supaya kekurangan-kekurangan yang ada di madrasa bisa diperbaiki melalui kegiatan ini ya dianggarkan adalah kekurangan-kekurangan yang ada sesuai dengan hasil penilaian dari tim penjaminan untuk madrasa demikian Bapak ibu semoga bermanfaat jangan lupa EDM diselesaikan dulu di studio kamar baru menyusun aircam ya jangan kembali baik EDM studio kamar rekam rekomendasi menjadi salah satu acuan dalam menyusun gantaran kegiatan terima kasih jangan lupa subscribe Bapak ibu like komentar dan bagikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati